Halo sebut blog kamar ku channel masih kita membahas tutorial Adobe Audition yang saya pergunakan kali ini masih di 1.5 versi 1.5 sebenarnya enggak banyak berubah ya mungkin hanya beberapa varian perubahan yang lumayan bagus di versi-versi di atasnya versi 3 versi 5 versi yang terbaru mungkin CS6 kenapa saya mempergunakan Adobe Audition 1.5 karena ini adalah besi kita untuk lebih memahami program Adobe ini dan untuk versi-versi selanjutnya jadi kita tinggal mematangkan saja baik kita bahas kali ini yaitu bagaimana sih cara untuk membuat poise ataupun suara kayak ditelepon gitu ya kayak orang yang lagi telepon nah jadi pertama-tama kita akan buka dulu file yang akan kita coba bikin kayak ditelepon dan ini adalah sampelnya atau sampel audionya sudah terdaftar kan sudah pastikan diri anda terdaftar sebagai pemilih pada pilpres 2014-2019 nah itu adalah satu contoh poise yang akan kita gunakan dan ini pertama-tama kita block dulu audio yang akan kita jadikan seperti suara yang kayak ditelepon kita block dulu bagaimana yang akan kita jadikan kayak ditelepon lalu kita masuk ke menunya yaitu filter selection using FFT sekali lagi menunya adalah filter selection using FFT kita klik dan disini ada beberapa pilihan ini ada kill demi crumble yang sering dipergunakan juga untuk menghapus suara-suara yang kurang enak ya ketika kita take poise dan yang akan kita gunakan adalah kali ini yaitu telepon receiver ataupun telepon poise mail nah kita coba preview yang tadi kita klik poise mail ya kita preview sudah terdaftar kan sudah pastikan diri anda terdaftar sebagai pemilih pada pilpres 2014-2019 nah seperti itu kalau misalkan dirasa cukup silahkan tinggal klik ok dan disini ada beberapa pilihan kalau misalkan itu kurang cocok bisa pilih lagi yang receiver ini telepon receivernya kita preview lagi sudah terdaftar kan sudah pastikan diri anda terdaftar sebagai pemilih pada pilpres 2014-2019 nah kayaknya sudah cukup kita langsung klik ok dan hasilnya akan seperti ini ya jadi buat para viewers dimanapun berada silahkan berkreasi dengan kreasi anda dan juga jangan terbatas dengan semua viewers bisa berekspresi ataupun juga bisa mengeksplorasi lagi yang tadi kita bahas yaitu menu di filter selection using FFT ini masih banyak sekali ya sebenarnya ini kita bisa bereksplorasi dari ada underwater ada the club downstairs ada macam-macam lah ya ini bisa dipergunakan semuanya dan nanti kita bisa mendengar hasilnya seperti apa dan itu bisa kita pergunakan untuk project-project audio di Adobe Audition ya di Adobe Audition ya kayaknya segitu dulu para viewers terima kasih sudah menyaksikan video saya dan tutorial-tutorial saya kita kembali nanti dengan tutorial-tutorial lanjutannya di Adobe Audition karena masih banyak sekali akan kita bahas dan tetap subscribe ataupun juga berlangganan di channel blog kamarku ya terima kasih dan sampai jumpa